Intro Menyaksikan kompasian Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Presiden Tiongkok Xi Jinping pasti memiliki alasan tersendiri tidak bisa hadir dalam gelaran KTT ke-43 ASEAN Prabowo juga menyebutkan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah paling aman di dunia Hari ini menjadi hari terakhir gelaran KTT ke-43 ASEAN Presiden Jokowi akan menutup secara resmi gelaran KTT ke-43 ASEAN pada sore nanti Ditemui di media center pagi tadi, Menteri Pertahanan Prabowo menjawab soal ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok Prabowo juga menyinggung soal keberhasilan ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan dunia Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling aman dan tentram di dunia Beliau apa itu, malah disipunan dan tentram di dunia dan beliau hadir di Bali di G20 Kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia dan growth kita juga paling baik, salah satu yang paling baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih